Hari besar keagamaan biasanya diikuti lonjakan permintaan kebutuhan yang mengakibatkan kenaikan harga. Meski tidak signifikan, namun kenaikan harga kebutuhan perlu antisipasi. Beberapa komoditi yang bakal memberikan dampak inflasi seperti beras, bawang, daging ayam, minyak goreng, dan cabai merah. Upaya menekan inflasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan operasi pasar terutama di Kota Palembang dan Lubuklinggal, termasuk menjaga keseimbangan stok dan permintaan agar tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi. Yang besar keagamaan nasional ini kan akan ada satu lonjakan permintaan gitu. Nah, ada beberapa komoditi yang akan memberikan dampak terhadap inflasi. Di mana kira-kira perlu kita lakukan operasi pasar, pasar murah, Ya, kawan-kawan di dinas perdagangan, di dinas ketahanan pangan dan peternakan, itu akan melakukan operasi pasar. Masyarakat juga diminta mulai menyediakan bahan pangan secara mandiri dan tak perlu melakukan pembelian berlebihan bahan kebutuhan.